Hilirisasi di kawasan perindustrian belum tercipta. Hal ini menyebabkan komoditi yang diekspor masih berupa raw material maupun barang setengah jadi dari produk turunannya. Anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menjelaskan, smelter di kawasan-kawasan industri di Sulawesi dan Maluku Utara masih mengekspor raw material maupun barang setengah jadi. Ramson khawatir apabila hal ini terus berlanjut, cadangan nikel akan habis 13-15 tahun mendatang. Berdiri smelter-smelter dan tetapi belum menghasilkan industrialisasi. Jadi masih mengekspor raw material dan juga hanya baru bahan-bahan yang setengah jadi juga. Belum mungkin seperempat jadi gitu. Jadi tetap itu diolah dalam proses industrinya yang terpadu, yang terkoneksi mulai dari hulu ke hilir itu di China. Guna mengatasi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar berpendapat, pemerintah harus segera mencari tenan dan investor untuk hadir di smelter-smelter untuk mendirikan industri barang jadi. Mencari tenan dan investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk segera hadir, terutama berada di kawasan smelter. Kita minta prioritasnya berada di daerah timur. Nah ini kita minta berkali-kali, sehingga memilih dan memilah para tenan yang masuk kepada sebuah kawasan industri. Rahman dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan.